Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Vatan. Saya akan review satu mobil klasik yang sangat antik dan juga populasi yang sangat langka. Inilah dia VW Beetle Cabriolet tipe 3803 dan yang paling penting adalah tipe Adelspec U-Amerikasihkan atau U.S. spec. Mau tahu seperti apa mobilnya? Check this out! Sekarang kita menuju ke beberapa eksterior dari mobil VW Beetle ini. Dan sebelum saya jelaskan tentang eksteriornya, saya jelasin dulu tentang unit dari mobil ini. Nah, VW Beetle yang ada di samping saya ini adalah tipe 3803 U.S. spec tahun 1979. Kalau waktu sejarah tentang tipe ini, yaitu VW Beetle Cabriol ini, mobil ini merupakan buatan dari Carman, dari perusahaan Carman, suatu perusahaan Carman seri di Jerman yang sudah membuat cabriolet ini sejak 1988 hingga 1980. Dan mobil ini adalah keluaran tahun 1979, seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke bagian eksteriornya. Ini bisa dikatakan seperti khasnya VW Beetle yang cenderung sangat membulat. Kemudian di sini juga ada sepasang lampu bulat, dan di sini juga ada lampu sen yang warna ember. Karena ini sekaliganya adalah U.S. spec dan biasanya memang standarnya seperti ini. Dan di bawahnya juga ada memper pelindung. Nah, oh iya, bicara dengan memper, di sini juga ada bagian sebelah sini ada semacam tabung gitu. Ini tabung shock absorber di mana kalau misalkan ada yang bisa ditabrakan, maka mempernya akan mancung lagi atau kembali maju lagi seperti itu. Nah, di depan sini, ini bukan cab mesin. Karena VW Beetle ini, cab mesinnya ada di belakang. Tapi ini adalah bagasinya yang bisa membuat berbagai barang. Sampai basar juga di sini. Terus juga karena ini U.S. spec setir kiri, maka wipernya juga ditaruh agak mencari ke sebelah kiri, seperti itu. Sekarang kita menuju ke bagian kanannya. Eh, bagian samping maksud saya. Sekarang ini adalah bagian samping dari VW Beetle Cabriolet 1979. Dan bisa kelihatan bahwa, ya, sepitas pasti sama saja seperti VW Beetle pada umumnya. Cuman, kelihatan-kelihatan dari sini nih, atapnya nih dibolongin dan dikasih ke semacam kanvas gitu. Kemudian, di samping ada talang air tuh, ya kan, talang air di semacam di dekat pintu ini sampai ke bawah. Terus juga di sini ada list chrome memanjang sampai bagian samping sini. ada list chrome di pintu dan ada semacam karet buat pinjakan kakinya. Dan di sini ada pelak. Aduh, pelak VW Beetle Bobi ini dengan ukuran 12 inci. Di situ dengan uban ukuran 165 R15 dengan merek apa nih lupa? Mastercraft gitu. Dan, jadi pastikan bahwa semua yang ada di sini nih masih orisinil. Pelaknya, terus bagian bodinya, semacam gitu. Sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Nah, sekarang ini adalah bagian belakang dari VW Beetle Kabirolet. Dan, sejauh ini ya, secara umum nggak beda jauh ya tentang VW Beetle pada umumnya. Di sini ada lampu belakang yang memang membulat kan. Di sini ada lampu sen, lampu belakang sama lampu mundur. Terus juga di sini ada pintu buat kapesin, karena mesinnya memang ada di belakang nih, dengan tulisan embang fuel injection. Jadi, mobil ini sudah menggunakan teknologi injeksi. Kalau yang biasanya kan untuk VW seperti ini, dia masih teknologi karburator begitu. Terus juga di sini ada semacam bumper. Lagi-lagi ini bumper buat lindung. Dan sekali lagi, juga di situ ada shock absorber begitu. Yang tadi, fungsinya itu buat semacam pelindung. Semacam kalau misalkan ada tabrakan, Bampurnya akan maju lagi, seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke bagian interiornya. Nah, ini adalah bagian interior dari VW Beetle Kabirolet tahun 1979. Dan karena ini USPAC, maka setirnya ini setir kiri ya. Nah, jadi posisinya sendiri ada di sebelah sini, dengan logo VW, karena ini memang buatannya VW. Terus, di sini dashboardnya karena ini sudah tahun 1979 ya, sudah ada akhir 70, maka dashboardnya sudah kelihatan modern, sudah kelihatan seperti mobil-mobil pada zamannya begitu. Dengan adanya semacam aksi-aksi kayu di sebelah sini nih, yang kayaknya kualifikasi cenderung kasar sih. Cenderung kayak sebuah karton gitu. Terus juga di sini ada speedometer, yang tulisan itu masih ada MPH dan KMH, karena Amerika itu standarnya MPH, mili per hour. Terus juga di sini ada, di titik-titik kecil kayak macam ada jam analog, di sini ada indikator seatbelt, ada indikator, ada logo manual gitu. Terus juga ada tape, ini tape radio ini masih asli banget nih. Ada, maksudnya ada untuk tombol kasetnya nih. Ini contohnya kasetnya nih. Tuh gitu, kasetnya. Terus juga ini ada AC di bawah, ini transmisinya manual 4 speed, gitu. Ini rem tangan, dan joknya masih asli, dan saya duduk di sini juga masih masih cukup nyaman begini. Ya, gitu. Dan terlihat dari sini, pedalnya ini model organ. Tuh. Dia bukan kayak pedal kayak biasa, kayaknya modelnya pedal organ. dan di sebelah sana ada jok untuk baris kedua. Sekarang kita coba ke baris keduanya. Nah, ini adalah baris kedua dari VB The Kabuy Rolat. Dan di sini juga bisa kelihatan bahwa, masih cukup lega lah untuk tinggi badan saya, yang nggak begitu terlalu tinggi ya. Di sini juga ada 2 titik yang cukup untuk memberikan kerasa aman. Dan di sini juga ada seatbelt juga nih, bodi di depan. Serta, ya, ada atap. Dan ini atap kanvas lah untuk kabriolat. Dan saya rasa masih cukup nyaman lah. Masih cukup lega, begitu ya. Nggak ada apa lagi sih. Nggak ada yang seperti di depan sana. Sekarang kita coba ke bagian atapnya nih. Buka atap kabriolatnya. Sekarang kita menuju ke bagian yang paling penting dari kabriolat, yaitu atap kantum masyarakat dan cara memukanya. Nih, untuk cara memukanya, itu ada semacam 2 pengait di sebelah kiri dan kanan yang harus dibuka bersamaan. Nih, contohnya. Kayak gimana sih cara bukanya? Aduh. Berat. Walaupun berat, tapi kerasa aura klasik kayak begitu. Karena ini bagaimanapun, ini masih kabriolat yang masih sangat klasik. Jadi, untuk kabriolat ini, fungsinya adalah bagi pengemudi dan penempatan mobil ini, bisa menikmati udara yang segar. Bisa menikmati pemandangan yang indah misalnya di kota, di gunung, dan sebagainya. Dan apalagi dengan mobil seperti ini, yang populasi yang sangat-sangat langka. Jadi, secara langsung menemukan mendapatkan aura prestisnya. Aura apa ya? Kerasa kebanggaan gitu. Apa? Sudah VW Beetle, VW Cold Dog, sudah punya kabriolat lagi. Kayak gitu. Sekarang kita menuju ke bagian mesinnya. Sekarang kita menuju ke bagian mesin dari VW Beetle Kabriolat. Dan mobil ini, sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah US spec. Atau spec Amerika Serikat. Jadi, mobil ini sudah menggunakan Field Injection. Dan embernya asli lho. Ya kan? Karena apa menggunakan Field Injection? Karena memang regulasi di Amerika memang seperti itu. Saat itu memang mobil itu diharuskan sudah menggunakan teknologi injeksi, bukan karburator. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana mesin di belakang. Nah, ini mesinnya ini mesinnya 1600 cc, tenaga 68 HP. Dan transmisinya itu sudah menggunakan 4 speed manual. Dan di situ juga ada kompresor dari Mercedes-Benz. Dan sekalian ini saya katakan bahwa mesinnya ini sudah menggunakan injeksi. Sehingga, ya kelihatan bahwa mobil ini akan konsumsi BBM akan lebih ira dibandingkan menggunakan versi karburator seperti itu. Oh ya, di situ juga ada kenal portnya ini. Ini ada kenal portnya cuma satu, padahal biasanya ada dua buah kenal portnya. Karena ini adalah US Pack. Seperti itu. Sekarang kita menuju ke bagian bagasi depannya. Karena bagasinya di bagian depannya. Yuk. Nah, sekarang kita menuju ke bagian bagasi dari Fairbittler Cabriolet. Dan seperti yang saya sudah katakan bahwa Fairbittler ini dia punya bagasinya itu ada di depan. bukan di bagian belakang seperti biasanya. Sekarang kita tunjukkan bagasi seperti apa. Oh, aduh. Nah, ini adalah ruang bagasi dari Fairbittler Cabriolet. Dan bisa dikatakan bahwa secara apa ya, ruang bagasi ini masih cukup lega ya. Walaupun di depannya ada semacam tangki 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 asis segala macam. Terus di sini ada penyimpanan ya. Di situ disipan ada dongkrak, ada komponen-komponen lain. Terus di sini juga uniknya bahwa ini ada tangki wiper. Di sini ada tangki wiper yang dia itu dipompa dari tekanan tekanan band ini. Jadi ini kan band serup. Ini band serup tapi band serup ini didorong menuju ke tangki air untuk menuju ke bagian wiper-nya. Inilah uniknya Fairbittler yang mungkin jarang dimikir oleh mobil-mobil lain seperti itu. Tapi secara overall sih saya katakan bahwa bagasi masih cukup lega untuk membuat barang belanjaan mungkin ke supermarket itu masih bisa cukup berapa ya, mungkin 4 atau 5 tas belanjaan. Sekarang kita menuju ke bagian kesimpulannya. Sekarang kita ke kesimpulan dari VW Beetle Cabriol ini. Jadi pemilik ini dia menceritakan bahwa secara perawatan umumnya itu tidak ada masalah tapi untuk komponen seperti injeksi itu yang menggombong diserahkan kepada misalkan yang sudah ahli sudah ngerti komponen mesin di VW ini. Kemudian untuk masalah komponen-komponen itu sebenarnya bisa ditemukan di pasar-pasar lokal begitu. Tapi untuk beberapa aksesoris yang ada di mobil ini mau ngemas diimpor dari Amerika Serikat sana. Jadi kita balik ke kesimpulan dari VW Beetle Cabriolet ini untuk info saja ini adalah VW Cabriolet yang US Pack dan karena US Pack bakal saja setirnya setir kiri. Dan untuk pengetahuan saja untuk populasi ini bisa dikatakan sangat langka. Mungkin salah satu unit yang punya mobil ini adalah kepunyaan Ilham Habibie anaknya Marum PJ Habibie dan karena itulah mobil ini memiliki cheater pressing yang sangat-sangat tinggi karena walaupun ini adalah VW Kodok dengan bentuknya seperti kodok tetapi karena dia ditambah dengan atap yang dibolong seperti ini cabriolet jadinya apa ya dia rasa pesisnya itu meningkat lima kali lipat mungkin sepuluh kali lipat dibandingkan biasanya jadi yang punya mobil ini rasanya apa ya kebanggaan itu makin meningkat dan mungkin citra dengan komunitas dengan misalkan komunitas VW itu rasanya apa ya makin bangga begitu oke sekian dulu video kali ini kalau misalnya ada komentar tentang mobil ini silahkan aja komen di bawah terima kasih setelah sudah menonton video ini terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati